Halo semuanya kembali bersama gue Entruth, jadi gue ada pengumuman penting nih guys EA lagi bagi-bagiin giveaway special langsung dari EA itu sendiri Nah, giveaway itu apa? Givewee-nya berisikan package yang isinya Ada satu Apex Packs, ada Skin Managed, dan juga ada Skin Massive Nah, event ini cuma dari tanggal 23 Mei sampai tanggal 28 Mei jam 6 sore Nah, jadi setelah jam 6 sore tanggal 28 Mei itu, kalian udah gak bakal bisa ikutan Nah, cara ikutannya gampang banget Kalian tinggal bikin aja konten sesuka kalian, mau itu meme, video lucu, atau mungkin kalian jago banget main Apex Mobile-nya Intinya adalah kalian bikin konten, dan kalian upload di TikTok, atau mungkin di Instagram Reels, atau dimanapun yang kalian suka Nah, nanti kalian kasih linknya itu di DM Instagram gue, atau mungkin lewat email juga Nah, nanti tanggal 28 Mei itu, gue bakalan record Entruth special Jadi, video-video kalian nih, konten-konten kalian yang udah kalian buat, itu bakalan gue react langsung Masuk dalam episode Entruth special Video Entruth special itu bakalan up tanggal 31 jam 7 malam Jadi, kalau misalnya kalian menang, video kalian pasti udah pasti react disitu Dan hadiahnya itu akan langsung dikirimin sama IE, langsung masuk ke akun kalian Ya, itu gak apa lagi, gue udah ikutan karena terbatas nih Terbatas nih, yang menang cuma dikit doang nih Gue udah ikutan guys Halo semuanya, kembali lagi sama gue Entruth, dan terima kasih temen-temen yang udah nonton video gue terus Kali ini, gue pengen ngebahas tentang apa aja sih senjata-senjata yang bagus kalo misalnya kita pake Legend Octane Kita langsung masuk aja ke firing range-nya untuk kita tes satu persatu Dan gue akan kasih list ke kalian senjata yang menurut gue sangat-sangat bagus untuk cocktail Sampai yang bagus, sampai yang biasa aja, sampai yang kayak Nah, ini kalian gak usah pake Oke, yuk kita mulai yuk Oke, kita akan mulai dulu dari kategori marksman dan sniper rifle-nya Yang pertama adalah scout, longbow, triple take, charger rifle, sentinel, kreber, sampai 30-30 ya senjata paling baru Untuk sniper, gue bener-bener rasanya kurang bagus sih ya kalo misalnya kita pake Octane ya Kenapa? Karena kan Octane itu biasanya lebih diandelkan ketika pertarungan jarak deket dan juga pertarungan jarak menengah ya Jadi close range sama middle range gitu ya Untuk sniper itu gue gak begitu saranin banget, kecuali triple take Nah, ini triple take ini masih paling mending ya dibanding yang lain Dibanding sniper-snipper yang lain Kenapa? Karena triple take itu bisa dipake untuk jadi shotgun Kayak gini ya Kalo misalnya kalian gak punya mastiff ya Atau gak punya PK Kalian pake triple take Kayak gini, tapi jaraknya juga harus deket banget Oke Jadi untuk triple take, gue bisa dibilang oke lah ya Oke, setengah oke, setengah bagus gitu ya Tapi gak sampe sangat-sangat bagus Oke, itu untuk triple take Nah, untuk chest rifle, kayaknya enggak sih Karena chest rifle itu cara pakenya adalah kita harus diem untuk nembak musuh Trekking Kalo kita geser dikit Dembesnya dikit banget Katanya, kita trekking nih misalnya Jadi yang sakit itu adalah tembakan akhirnya Bisa aja sih, mungkin kita bisa pake kayak gini caranya Ya, kita tembak dulu Kita lihat tembakan musuh Tembak dulu, kita tembakan musuh Bisa, tapi Masih banyak banget senjata-senjata yang bagus lainnya Oke Untuk sentinel, sentinel juga menurut gua Kurang ya Karena kan kita harus cepat banget nih Semacam wingman Sentinel jelek banget Mungkin bahkan kayaknya senjata paling jelek yang bisa dipake sama octane Kecuali Kalian pake buat jarak jauh Tapi kan itu gak Gak maksimalin potensinya octane Nah, misalnya contohnya nih Duck Let's out Tekken crack, crack musuh Terus kita push gitu pake jump pad Kayaknya gua masih kayak Gak kurang aja gitu Kenapa? Karena waktu jarak deket Set Kita tembak Abis reload Kita harus reload dulu Baru tembak lagi Kita jadi kayak teman-teman punya satu senjata gitu Jadi octane itu harus punya dua senjata ya Kalo misalnya cuma punya satu senjata Itu banget jelek banget Oke Lanjut ke senjata berikutnya Crabber Crabber ini Crabber ini Bisa aja dipakai Karena dia masih gede banget Bisa berjalan deket Terrrr Tembak musuh Reload shot Tapi ini pun juga liat nih Gak gitu efektif banget nih Liat ya Akurasinya kurang Akurasinya kurang banget nih Liat tuh Liat tuh Barusan gua arahin ke depan aja Gak kena tuh Kalo jauhkan dikit Anco Mungkin bisa di quickshot Tapi Persentase kalian bisa nembak pake Crabber itu Kecil banget lah ya Jadi kayak hokey-hokeyan gitu Kalo misalnya memang terdesak banget Terus kalian pake Crabber jarak deket Pake octane mungkin oke Tapi selebihnya Gua rasa mendingan Crabber ini dikasih ke hero-hero jarak jauh aja gitu Jadi Crabber Bisa dibilang Oke lah Average Yang terakhir 30-30 Ini semacam wingman Tapi versi snipernya Lumayan oke Lumayan oke Cuman 30-30 itu sebenernya Potensinya ada disini Ada di tappingnya cepet Kekurangannya Adalah senjata ini Reloadnya lama banget Jadi cara pake 30-30 ini Bukan di spam tahan Karena ini lambat Tapi kalo misalnya kalian tapping Ini akan sedikit lebih cepet Kalian sadar gak sih Kalo sosok anak kerja itu Bikin kita pake produktif Makanya Kemarin gue beli lampu basis ini Di Tokopedia Kebetulan Akhir bulan gini Kalian belanja di Tokopedia aja Soalnya belanja 10 ribu Kalian bisa dapetin bebas ongkir Dan ada diskon juga Hingga 90% Dari tanggal 25 Sampai akhir bulan Yuk cek sekarang Oke untuk sniper Jadi yang bisa dipake Cuman triple take Sama Crabber Sisanya jangan Oke lanjut Untuk pilihan Assault Rifles Dan juga LMG Yang pertama Flatline Ini gue suka Ini gue suka Kenapa? Karena damagenya sakit banget Ini adalah senjata Dengan damage terbesar Dalam satu klip Dengan 20 peluru aja nih ya 20 peluru nih 600 damage Nah octane itu Biasanya jarak deket tuh Jadi flatline itu Gue gak rekomendasiin kalian Untuk pake jarak jauh ya Karena agak sulit itu Untuk bullet dropnya Agak halu menurut gue Tapi kalo senjata Gak cek 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 Jadi kalian lompat Lompat Gak cek Bisa Flatline bisa dibilang Kategori Masuk dalam kategori Senjata yang Bagus Bagus banget Buat octane Karena damage nya sakit Yang walaupun firing speednya pelan Tapi kalo udah depan-depanan Pelatain gak ada obat Sakit banget damage nya Oke selanjutnya Carbine Carbine adalah senjata Kecintaan kita semua Ini senjata yang bisa Bawa jarak deket Jarak menengah Jarak jauh Bisa dibilang mungkin ini M4 nya PUBG ya Dan mungkin temen-temen Pasti tau lah Tapi Kalo carbine itu Ya Kalo kalian gak punya Extended light mag nya ya Sampai ke biru Ya atau mungkin ungu Gitu ya Ini senjata yang menurut gue Damage outputnya kecil Contoh ya Flatline tadi 600 Ini cuma 450 480 Jadi masih banyak banget gitu Senjata yang menurut gue Lebih bagus Jadi gue harus terpaksa Masukin carbine itu Sebagai senjata Bagus aja Ya bagus Karena gue pengen maksimalin Senjata jarak deket Sama senjata jarak menengahnya Oke lanjut Untuk hemlock Hemlock ini Agak-agak aneh ya Nah ini Jadi kalian harus Bener-bener tepat banget Bisa masukin semua pelurunya Ini senjata yang jelek banget Menurut gue Ya Karena Seperti yang kita tau Keteng itu kan Kayak lebih Menengah Sama jarak-jarak deket gitu ya Kalo pake hemlock Walaupun akurasi He-fire nya bagus ya Liat nih Akurasi He-fire nya lumayan bagus Segini aja nih Ini He-fire masuk semua Jadi kalo misalnya kalian pake senjata Burst ya Prowler atau hemlock gitu ya Di Apex Mobile Gue saran ini Kalian jangan nge-scope Ya Kalian tap Nah ini akan lebih bagus Ini gue hampir gak pernah pake Jadi terpaksa gue harus Masukin senjata ini Ke kategori senjata paling jelek Untuk koktein Lanjut Havok Ah Havok Havok ini bagus banget Walpun recoilnya Ampas ya Recoilnya ini jelek banget Kalo kalian gak punya stocknya Ini jelek banget nih senjata ini ya Karena recoilnya susah Tapi kalo misalnya kalian udah full attached Mereka ditambah turbo charger Liat ya Ini 806 Untuk 26 peluru Tapi kalo 20 peluru Ya 20 peluru Hampir setara dengan flatline Havok ini bener-bener sakit banget ya Kalo kalian udah punya turbo charger Karena Kalian gak usah nge-charge-nge-charge lagi Turbo charger nih langsung Sakit banget ya senjatanya Kekurangannya dari senjata ini Cuma satu Pelurunya energi Dan gak banyak orang yang pake energi ya Pelurunya juga agak sulit Kalo misalnya kalian temuin Jadi minimal kalian harus bawa Sekitar 300 peluru Atau mungkin Seminimal mungkin 200 peluru ya Karena Kalo misalnya kalian cuman bawa 180 peluru gitu ya Di tengah-tengah in game Kalian pasti harus ganti senjata Karena kalian gak bisa nemu lagi Peluru energi Kecuali kalian ke replicator Untuk beli peluru energi Jadi bisa dibilang Senjata ini Karena gue suka pake senjata ini Kalo pake turbo charger Gue akan masukin Evok itu Sebagai senjata paling bagus Untuk octane Kalo punya turbo charger Tapi kalo misalnya gak punya Gue bisa bilang Senjata ini bagus aja Karena Biasanya sakit banget Untuk jarak dekat Walaupun recoilnya Kalo jarak kejauh Jangan deh Speedfire Speedfire gue juga suka Kenapa? Karena pelurunya 60 Walaupun pelurunya lambat ya Keluarnya ya Tapi kalo masuk semua Damagenya 1500 Kurang lebih ya Kenapa speedfire akan gue masukin Sebagai kategori senjata paling bagus Kenapa? Karena dia punya Ya karena dia punya Mag emas ya Alias Extended magazine emas Contoh kayak gini Abis nih Terus kita ganti senjata Kita ganti senjata Tembak-tembak Ganti coveran Kita dikejar Speedfire udah bisa lagi Satu-atunya yang bikin Speedfire ini bagus Untuk dipake Mungkin hampir semua legend Kenapa? Karena pelurunya banyak 60 peluru Dan musuh itu akan Capek gitu Nungguin kita reload dulu gitu ya Karena kan 60 peluru Gak reload-reload gitu ya Ditambah walaupun dia reload pun Dia punya extended mag emas Bawaan dari Care package Jadi Speedfire ini bagus banget Untuk jadi senjata kedua Untuk L-Star Nah ini L-Star Senjata yang baru Recently gue pelajarin Ini bagus Ini bagus banget Kenapa? Karena sebenernya L-Star itu ketika dia nembak Dia kadang suka kepanasan nih Oke Nah Tapi kalian tau gak Tepat sebelum dia kepanasan Ya Tepat kalo dia sebelum dia kepanasan Kita ganti Atau mungkin kita jamin aja Waktu kita ke-care lagi Dia udah reload lagi Contoh kayak gini Jangan pernah pake L-Star ya Sampai dia kepanasan gitu ya Karena kalo misalnya kepanasan itu Kita akan butuh waktu lama banget Untuk nge-reload Senjata itu ya Nah ditambah Sebenernya ini bisa dibilang kayak Semi-semi Extended mag emas gitu ya Karena ketika kita nembak Nanti senjata lain Kita balik lagi pake L-Star lagi Kita bisa nembak lagi Jadi ini bisa dibilang Hampir Hampir mirip kayak Extended mag emas gitu ya Ini bener-bener bagus banget Untuk dipake Octane Banyak banget tuh peluru-peluru Yang kemana-mana tuh Jadi kita harus ke-care Ini L-Star ini Akan gue masukin sebagai Senjata yang bagus Buat Octane Bisa dibilang Kalo gue disuruh pilih L-Star sama R99 Mungkin gue akan pilih R99 Kalo dia punya Extended ungu Atau mungkin biru Tapi kalo misalnya L-Star itu emas Gue akan pilih L-Star Walaupun Energy MO Susah banget dicari Seperti tadi sebelumnya Yang dulu gue mention Dan jujur kita akan harus Ganti senjata itu Untuk di late game ya Karena nyari pelurunya kan susah tuh Dampaknya kita kehabisan Terus kita cuma punya satu senjata Ini kita ganti aja Senjata sama yang lebih Pasaran lah Kayak heavy MO sama light MO Itu pelurunya jauh lebih gampang Buat dipake Oke Next weapon yang terakhir Devotion Devotion ini menurut gue Senjata yang gak mungkin ditolak ya Karena ini pelurunya 40 Bayangin Sayangin 40 1016 damage ya Kurang lebih 1000 damage lah ya Kalo misalnya Pelurunya masuk semua Walaupun dia harus Nge-charge dulu di awal Nah Aduh akhir-akhirnya Kenceng nih Lihat ya Jadi usahain Kalo misalnya pake Devotion itu Kalian harus berani nih Tata-tata Takan sama musuh Kayak gini nih Gitu Karena kalo misalnya Kalian yang pake Setengah-setengah Ini senjata jelek banget Kalo misalnya kalian pake Setengah-setengah Nah ini juga berlaku juga Buat kalian misalnya Lagi main ranket Ketemu musuh pake Devotionnya Gue saranin nih Kalian jangan pernah Langsung tata-tata Takan sama nih Punching dia untuk Selalu ulang lagi Dari awal tembakannya Kenapa? Karena Di atas 10 peluru Dia akan cepet banget Begitu Mungkin 7 atau 8 peluru ya Oke Jadi Devotion itu Gue akan masukin Sebagai kategori Senjata yang bagus banget Untuk mungkin semua legend ya Karena ini Senjata OP banget Apalagi kalo misalnya kalian punya Extended emas Extended ungu Terus ditambah turbocharger Yang bikin OP itu adalah Dia Tanpa attachment aja Dia udah OP senjatanya Sakit banget Pelurunya banyak Apalagi kalo misalnya kalian Full attachment The best Kalo udah turbocharger Udah tamat lah Bisa dibilang Gue selalu ngomong gitu Di live streaming Kalo gue pake Devotion emas Udah pasti bisa dibilang 100% ya 95% dah champion dah Oke kita lanjut lagi Ke kategori terakhir Yaitu pisol Shotgun Dan juga SMD Yang pertama R99 Gue paling suka Kenapa? Karena reloadnya cepet Nah ini bener-bener bagus banget Dipake di Octane Dia bisa keluar Masuk lagi ke dalam cover Keluar lagi Masuk lagi Keluar lagi Sambil reload Biasanya Cara pake R99 Kalau misalnya pake Legend Octane Adalah Kita pake R99 Untuk finisher Jadi awal-awal Kita pake flatline dulu Begitu musuhnya udah crack Baru kita finish pake R99 Tapi kalau misalnya Sebaliknya Kita tembak dulu Musuhnya belum crack Baru kita ganti senjata yang lain Iya biasa Jadi musuhnya malah kabur Tapi kalau misalnya kita pake flatline dulu Atau karbain dulu gitu ya Atau mungkin Havok gitu ya Tembak Udah crack Baru kita ganti R99 Buat finisher Buat finishingnya Oke Jadi ini senjata yang Bagus Bagus banget Senjata yang favorit gue lah pokoknya Lanjut Senjata berikutnya Alternator Alternator ini Peluru light pistol yang Menurut gue sakit banget Alternator Walaupun Kalau dipake buat jarak jauh Dia susah banget nih recoilnya Oke Duh 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 Tuh itu Kayak getarnya tuh Kiri-kirin 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 Ah Alternator ini gak kepake Unless kalian mungkin Di early game Bisa ditabrak sama musuh Dipake alternator Keep fire-nya bagus Keep fire-nya Liat ya Seluruhnya masuk semua Oke Alternator bisa dibilang Senjatanya yang kayak Standard lah Gak masuk kategori bagus lah Standard Karena ujung-ujungnya Alternator ini Biasanya juga akan diganti Sama karbain Bahkan mungkin R45 lebih bagus Dari alternator R45 Kita sedikit lompat Dari list Ini lebih bagus Karena ini bisa dibilang kayak R99 Tapi versi pistolnya Fairing rate-nya cepat Terus juga dia punya Kekeran iron setnya Juga bagus Cekalnya gampang Terus save fire-nya kita tes Oke lah Oke lah Pokoknya Kalau misalnya octane itu Biasanya Senjata-senjata yang bisa Ngebers musuh Contohnya kayak tadi R99 kita udah bilang Havok Terus juga devotion Yang memang Bisa kebersi musuh Secara cepat R45 juga salah satunya Jadi gue akan masukin R45 itu sebagai Kategori bagus Oke Proler Nah ini nih Proler adalah senjata Yang gak banyak orang tau Kalau senjata ini adalah Sakit banget Bayangin Burstnya dia adalah 5 peluru Bayangin Sekali burst Jami rasa 100 Ini Senjata OP banget Kalau ke badan 75 Nah Kalau kita punya Cop upnya Ini adalah senjata Yang jauh lebih bagus Dari R99 Kenapa? Karena kalau misalnya kita Kena semua ya Tembak Damage nya 550 Tapi kalau misalnya kita Pakai R99 Contoh ya Kita tembak ke kepala Damage nya 880 Perbedaannya berapa 300 damage lebih Memang iya Betul R99 itu Dia lebih cepet Pelurunya keluarnya Tapi Kalau proler itu Dia lebih sakit Jadi bisa dibilang Mirip-mirip gitu ya R99 dia pelurunya Sakit Eh sorry Dia keluar pelurunya cepet banget Tapi damage nya kecil Tapi kalau proler sedikit lebih lambat Daripada R99 Tapi dia damage nya lebih sakit Kalau tanpa select fire Gue bisa bilang Senjata ini Masuk dalam kategori bagus Untuk octane Tapi kalau misalnya kita Punya select fire nya Ini senjata favorit gue men Senjata favorit gue Sakit banget men Parah Lanjut ke vault Nah ini vault adalah versi SMG nya dari Havok Cuman sekarang vault ini udah berpindah guys Udah bukan di tempat biasa lagi Bukan di tempat-tempat spawn ya Lalu tinggal spawn biasa Cuman ini udah masuk ke dalam care package Nah ini juga senjata sakit banget bro Parah 850 Kalau kena semua Kita test si fire nya sekarang Oke 500 Sekitar berapa persen tuh Dari 800 Cuman berkurang 300 Mungkin Cuman berkurang sekitar 30% Oke Vault ini Masuk dalam kategori senjata yang bagus banget Buat octane Kenapa? Karena Dia sakit untuk jarak deket Jadi sesimpul itu aja Kalau misalnya ada senjata yang sakit buat jarak deket Itu udah pasti Cocok buat octane Peacekeeper Nah ini kita masuk dalam kategori shotgun ya Tangan bahas ya Untuk peacekeeper Ada yang bilang kalau peacekeeper itu lebih bagus daripada mastiff ya Menurut gue kembali lagi sama kalian sih Kalian jago gak? Karena gue pribadi gue gak gitu suka pake Apa ya? Pake shotgun gitu Satu-atunya keuntungan yang dipunya sama peacekeeper Ketimbang masif adalah ketika dia reload Dia gak reload satu-satu Kayak masif Dia sekali reload Sekalian Nah Tapi biasanya Shotgun itu Pertarungan shotgun itu Gak butuh senjatanya untuk reload ya Biasanya ketika kita pake shotgun Yang depan-depan musuh nih Ketika dia reload Kita langsung ganti senjata lain Jadi bisa dibilang Keunggulan reload ini juga Rangka pake-kepake banget gitu Karena peacekeeper itu Ya Pelurunya itu dia bener-bener di tengah banget Jadi kalau kita pake peacekeeper Kita harus make sure Tembakan kita tuh Apa kan? Lihat ya Kecuali kita charge Sampai ujung Dia bener-bener baru kayak gini Jadi biasanya Kalau misalnya kita pake peacekeeper itu Kita gini cara pake Ini masuk dalam kategori yang Sangat-sangat bagus untuk octane Kalau kalian jago Kalau kalian akurasinya bener-bener tinggi banget Waktu kalian nge-aim gitu ya Tapi kalau misalnya kalian akurasinya kurang kayak gue Kalian lebih cocok pake senjata spray Kayak R99 Kayak Volt Karena menurut gue itu akan lebih kepake gitu Kita gak usah memaksakan sesuatu hal yang kita gak bisa gitu ya Kita mendingan memaksimalkan kekuatan kita Ketimbang kita mencoba memperbaiki kekurangan kita Kalau gue kayak gitu What's off the day? Oke untuk Mozambik Ini senjata yang menurut gue B aja Walaupun dia firingnya cepet banget Cepet ya Itu juga lumayan akurat nih Damagenya juga gede Bisa dibilang ini wingman Tapi versi shotgun Tapi Kalau kalian gak punya Dia punya Tapi kalau misalnya kalian gak pake hoppedia ya Nah ini menurut gue Mozambik itu Kurang lah Karena banyak yang jauh lebih bagus ya Mungkin senjata ini cuma bisa kepake waktu early fight Tapi kalau misalnya kita punya hammer point Nah ini bisa banget dipake Sampai late game Ya disini keterangannya adalah Ketika musuh gak punya shield Damagenya akan jauh lebih besar Contoh Damagenya 60 Tapi kalau misalnya dia punya shield 45 Nah ini Jadi musuh tuh cuma 2 hit doang udah masuk Ini senjata yang bagus Kalau dia punya hammer point Tapi kalau misalnya kita gak punya Biasa aja Atau bikin bakal jelek gitu ya Karena masih banyak Senjata yang lebih bagus Yang selanjutnya Eva Eva ini Kalau kalian punya shotgun bolt ungu Atau mungkin biru aja deh Ini bagus banget tembakannya Apalagi ditambah sama Double tap trigger Tapi kalau kalian gak punya Ini jarang pake Eva Kenapa? Karena dia damage nya Lebih kecil ketimbang shotgun lainnya Bahkan dia Ketimbang Mozambik Masih sakitan Mozambik Liat damage nya Cuma 38 45 48 30 42 Eh sorry 42 gitu ya Damage nya agak keren Kurang Makanya biasanya orang itu pake Double tap trigger Supaya senjata ini kepake Contoh kayak gini Oke Eva itu menurut gue Senjata yang gak perlu Akurasinya tinggi banget Kenapa? Karena kan dia cepet nih Nembakkanin Jadi kalau kalian sabun Tapi kalian tetep maksa Mau pake shotgun gitu ya Pake aja Oke Jadi senjata ini bisa dibilang Bagus Ya bagus Kenapa? Karena potensinya ya Mentok sampe situ gitu ya Sejago-jagonya kalian Pake Eva Kalian gak mungkin lebih sakit Daripada kalian pake Peacekeeper atau massive Yang selanjutnya adalah Massive Kalau misalnya kalian tadi Perhatiin ya Dari awal video Kalau untuk peacekeeper itu kan Dia pelurunya Berbentuk bintang gitu ya Jadi kayak gini Set Gitu ya Bintang ya Tapi kalau massive Dia rata Horizontal Itulah mengapa Kalau misalnya kalian pake massive Kadang damage nya bisa Cuma 19 Kadang lebih Atau kadang 26 Masive ini adalah Bener-bener pilihan yang Sering banget Dipake sama orang Karena damage nya tuh Sakit banget Kalau kalian bisa Order Nah Sekarang kalian tau kan Kenapa kalian Kenapa menurut gue Lebih bagus massive Ketimbang Eva Eva kita harus Deder 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 Baru damage nya 90 Kalau massive Selama kita bener-bener Akurat banget Tembaknya Damage nya bisa gede Tapi Kalau kita sabun Liat damage nya cuma 26 Jadi cara pake massive itu Kita harus Cari titik yang Bener-bener kena semua Contoh kayak bahu Kenapa bahu Karena kan bisa Kena ke tangan kanannya dia Tangan kirinya dia Atau mungkin pinggang Ya lebih bagus lagi kepala sih Supaya bisa kena semua Tiga hit aja bisa mati Jadi ini Bagus banget senjatanya Kalau kalian bisa pake Kalian user octane Biasanya Biasanya Pasti wajib banget Kita bisa pake massive Wajib banget Untuk bisa pake massive Kalau kalian adalah User octane Terkadang kalau lagi wangi Ya aim kalian lagi bagus Sakit banget Jago banget Tapi kalau misalkan kalian Kadang ada ngeframe gitu Mungkin device nya kalian gitu ya Ini senjatanya jadi Gak efektif gitu Karena kan gimana kita mau Harain ke Bahunya Kalau misalkan kita ngeframe Yang patah-patah Ujung-ujungnya cuman Dematch nya kecil banget 13 lah Eh eh 39 Tapi kalau ke badan Baru dia full Dematch nya 28 Ini sedikit tips ya Sedikit tips Sambahan dari gue Biasanya kalau misalkan kita pake octane Kan kita rusuhnya So atur-atur rusuh Sekir-sekir-sekir Jadi kita bener-bener Ngandalin Speed Speed dari octane tersebut Bisa kayak gini Korang cacingan Kembal Jadi kita bener-bener colongan mainnya Oke Itu adalah tips Untuk pake massive Kalau misalkan kalian Pake legend octane Untuk P-2020 Gak kepake Kalian juga bisa pake senjata ini Kalau misalkan kalian tahan dia pelan Tapi kalau misalkan kalian tap Jadi cepet Jadi semua senjata tapping Di Apex Mobile itu Itu beda sama mekanisme Sama game-game lain Kalau game lain kan yaudah lah Kita tahan aja Lalu sama Atau mungkin kayak PUBG gitu Kita cuman nembak Dek Single-nya kayak gitu M16 gitu ya Tapi kalau di Apex Kalau kita tappingnya cepet Dia akan cepet juga keluar Jadi kalau misalkan kalian pake P-2020 ya P-2020 Gue saranin Ya paling Jari kalian copot lah ya Lama-lama Oke Wingman Wingman ini bisa dipake Sampai late game Tapi kalau misalkan kalian Gak punya Cool piercingnya Gue saranin jangan Karena kan Gamebase-nya 45 doang nih Mian kalian pake Mozambik Mozambik jarak segini Juga bisa nembak Tapi kalau misalkan kalian Jadi kalau misalkan Wingman ini Tanpa hop-upnya ya Tanpa school piercing ini Mungkin masuk dalam kategori bagus Tapi Kalau misalkan kita kasih hop-upnya Ya Yang berfungsi untuk Ekatin damage Kalau misalkan kita headshot Lagi ya 2 hit doang mati Kalau headshot Jadi kalau misalkan kalian User octane itu semua pake wingman Gue saranin Kalian punya Temen gue CSQ Temen Temen push gue ya CSQ ini juga ada juga Yang pake jago pake wingman Tapi tetep aja Senjata ini menurut gue Untung-untungan ya Kalau lagi underperform Kalau lagi sabun Senjata ini kayak Delek banget lah Tapi kalau misalkan kalian lagi jago Jago banget gue Gue orang paling jago di dunia Nah ini juga sama juga Kalau misalkan kalian hold Dia akan pelan Ya Tapi kalau misalkan tappingnya Beritme Dia jadi cepet Jadi bener-bener pas ya ritme ya Kalau ritme nya salah dikit Dia akan lambat Jadi jangan dispam ya Liat jari gue ya Di webcamnya Jadi jangan dispam kayak gini Jangan dispam ya Tapi harus beritme Oke jadi gitu aja Untuk video kali ini Gue udah kasih kalian Rekomendasi-rekomendasi Senjata yang bagus banget Untuk Octane Sampai yang bagus Sampai yang biasa aja Sampai yang jelek banget Even gak akan pake Kayak P2020 nih Menurut gue Kembali lagi menurut gue Main game itu kan Tergantung preferensi masing-masing Mungkin ada kalian yang gak setuju Sama list dari list senjata gue Kalian bisa langsung tulis Di kolom komentar aja Menurut gue Versi gue nih ya Yang bagus untuk Octane Adalah R99 Fold Terus semua Shotgun Roller Kalo kita pake Slackfire nya L-Star Devotion Flatline Avog Gitu Karbane kan Emang bagus aja Emang dia Namanya juga M4 gitu kan Kalo yang stabil Terus juga Ya Bener-bener gampang banget Untuk dipake Jadi karbane ini selalu Akan jadi masuk Dalam kategori Bagus Sampai bagus banget Gitu ya Di semua legend apapun Terus untuk sniper Gue ngasarin sama sekali Kecori kreiber Ya Kreiber juga ini Juga mirip-mirip ke karbane Cara pakenya Cuman tetep aja gue saranin Originalnya Gitu ya Basicnya Kalo pake Octane Kita wajib punya 2 senjata Supaya kita bisa kayak gini nih Ya Bug Ganti senjata Ya Karena kebahaya gak Kalo kita cuma punya 1 senjata Ini yang satunya lagi Kita sniper Begitu ya Kita sniper There There Tapi kalo misalnya kita gak punya nih Lebih parah lagi nih Depan lagi Fire Reload dulu Reloadnya lama Kalau ini kan enak Jadi tetep aja Lebih bagus untuk pake 2 senjata Gue saranin 1 AR 1 SMG Atau mungkin 2 SMG It's okay Kalo temen kalian Baru-baru banget ya Kayak partian gue tuh Atau kalian Minimal banget 1 AR 1 shotgun Gitu ya Jadi flatline Untuk jarak jauh Atau devotion Atau mungkin karbane Satunya lagi shotgun Itu juga that's fine Tapi gue tetep lebih suka Flatline Atau carbine Atau devotion Untuk jarak menengahnya Jarak deketnya pake R99 Atau mungkin shotgun Walaupun gue jangan pake shotgun Tapi itu adalah lot terbaik Untuk octane Menurut versi gue Kalo misalnya kalian punya versi kalian sendiri Kalian bisa langsung tulis saya di kolom komentar Dan kita akan ketemu lagi Di ranked patch Dan semoga kalian cepet-cepet predator Dan kita bisa ketemu di in-game Oh iya temen-temen Sebelum kita ngakhirin video ini Gue pengen ngertiin kalian Untuk selalu menjaga positif play Supaya kita bisa bareng-bareng nih Player-player Apex Mobile nih Kita bisa bangun komunitas yang positif Supaya terhindar dari drama Karena menurut gue Udah banyak banget game-game Yang penuh dengan drama Dan Lama-lama gue bosen dan capek gitu Dengar-dengar drama Dan emang gak jelas Awalnya aduh bacot Bercanda Terus lama-lama jadi bacot-bacotan gitu kan Gak enak banget gitu Jadi mendingan kita Tetep mainnya positif aja Kalo musuh lebih jauh dari kita GG Kalo kita ngeratain musuh juga Yaudah GG gitu ya NT GG gitu Jadi kayak oke gitu Nice try gitu Kayak good game Kita oke Kita akan ketemu lagi Mungkin di kesempatan berikutnya gitu Waktu di in-game gitu Itu menurut gue Itu akan ngebangun komunitas yang positif banget Dan In the long term gitu ya Di masa yang mungkin 2-3 tahun lagi Ini dampak komunitas yang positif itu Menurut gue akan lebih Menghasilkan Masalah keuntungan bagi kita semua gitu Supaya kita semua sama-sama nyaman Kalo drama tuh awal-awalnya doang seru Akhir-akhir kayak Ih siapaan sih ini toxic banget gitu Gitu aja Terima kasih semuanya udah nonton video ini Dan kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya Bye-bye Thank you ya The Apex Games Here we go Ready up A breakneck battle Where no 2 matches are the same And only the strong survive We've got Team Deathmatch 3v3 Battle Royale And Quick Battle More that are quit Some basura's left They can watch each other die Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax